4 tahun bukan waktu yang sebentar bagi anak-anak TLB band yakni Meta, Dodi, Fu, Bembi, Rinto untuk bisa menghasilkan album perdana mereka yang sangat dinantikan. Apalagi perlu perjuangan besar bagi are-are Surabaya ini agar mereka benar-benar bisa memiliki album musik seperti band besar lainnya yang sudah lebih dulu eksis di industri musik tanah air. Ini proses sebenarnya mungkin albumnya setahun ya, cuma proses jatuh bangunnya waktu kita benar-benar ikut. Dari terbentuk, di mana kita masuk ke industri itu memang lama, jadi waktu itu kita lebih ikut festival, tapi yang lebih menjuru ke skalanya nasional dan kita mengejar rewardnya yang bisa masuk industri gitu. Nah, kita ikutan itu, dan ikutan nggak sekali yang mengusung kolos gitu nggak. Jadi awal sih kita ikutan, kalah. Belum audisi live ya. Masih audisi untuk ini aja sih, di demo kita udah kalah itu dulu. Nah, dari situ kita akhirnya belajar, sampai sih kok gila demo aja udah ditorak gitu. Akhirnya kita belajar untuk, oh jadi kita rekaman pun harus berkualitas gitu. Jadi nggak bisa asal ngebikin demo gitu. Jadi kita akhirnya belajar dari situ, bikin kualitas demo yang bagus, kita kirim. Dan yang terakhir ini, kita ikut lagi aja one set itu, dan menang juara satu, akhirnya kita teman-teman akan terkemukannya dulu. Meski mengaku butuh perjuangan besar untuk bisa menulurkan album perdananya yang mereka nanti selama 4 tahun belakangan itu, namun semuanya tidak menurunkan semangat Meta dan kawan-kawan TLB untuk mencetak prestasi di industri musik tanah air. Apalagi mengingat latar belakang mereka yang besar sebagai band festival yang membuat semuanya seolah harus siap menghadapi kerasnya dunia hiburan, khususnya industri musik tanah air. Konsep pertamanya sih, kita memang ingin masuk industri musik. Berhubung kita ingin apa, siapa ya, jalannya kita memang ke situ, ke festival, ya alhamdulillah. Sebenernya sih nggak di festival doang, kita juga sama dengan musisi-musisi lain, mungkin yang masuk industri kan harus kirim-kirim demo ke Ebel. Kita dulu juga seperti itu, jadi masuk-masukin label, cuma nggak semua label di Indonesia, jadi beberapa yang kita ambil yang dari budaya doang. Dan itu bener-bener sangat membantu dan kebetulan banget, kita masukin ke Miles ya, maksudnya ya. Mili-Miles, Miles ditolak. Kita kan cuma carinya yang kayak buat centrak-centrak film, dan seperti itu kan. Oh, oke, nggak boleh. Cuman orang-orang tulisnya bilang, Alhamdulillah, coba pengembar ke Trinity, gitu. Nah, pada saat itu Trinity juga ternyata sebagai juri untuk diajak ngantin itu. Jadi ternyata dia udah tahu dulu, Oh, ini kan udah pernah masuk ke Trinity. Nah, seperti itu. Akhirnya terbantu sih sebenernya. Ini nggak harusnya berjalan, jatuhnya jadi banyak cara itu hajar aja. Terima kasih telah menonton!